Dari ruang, redaksi pemberitaan, seputar pare-pare, jalan panorama nomor 3, inilah liputan seputar pare-pare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali saya Ika Merdekasari mewarnai layar kacaan dan saudara dengan seguhan informasi terkini yang berhasli oleh tim redaksi kami dari berbagai lokasi yang tersaji dalam berita seputar pare-pare peduli yang disihari ini. Poli Kota meninjau lokasi tempat pembuangan akhir sampah di Kecamatan Lepakde. Di usia yang kelima puluh enam tahun, pare-pare telah banyak mengalami perubahan. Penyaluran beras raskin diharapkan tepat sasaran. Penyaluran beras raskin diharapkan tepat sasaran. dengan meninjau lokasi tempat pembohongan air atau TPA di kilometer 68D dengan mengendarai sepeda motor peninjauannya dilakukan untuk memastikan distribusi sampah sampai di tempat pembohongan air dapat berjalan secara maksimal dan berikut liputan selengkapnya Wali Kota Parepare HM Taupan Pawe memampatkan waktu libur di setiap akhir pekan dengan memantau tingkat kebersihan yang ada di Kota Parepare seperti halnya yang terlihat pada hari minggu lalu Wali Kota Parepare meninjau lokasi tempat pembuangan air sampah atau TPA di kilometer 68D dengan mengendarai roda 2 peninjauan ini dilakukan untuk memastikan distribusi sampah hingga ke tempat pembuangan air yang dipastikan dapat berjalan secara maksimal di lokasi TPA, Wali Kota langsung melakukan verifikasi terhadap pengelolaan sampah termasuk dalam pembuatan kompos Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga mengatakan bahwa tempat pembuangan sampah tidak sebatas pembuangan akhir namun harus sesuai dengan aturan yang berlaku Menurut Taupan Pawe, untuk mempertahankan Piala Adipura bukanlah sesuatu yang gampang karena harus melalui persyaratan dan penilaian dari waktu ke waktu yang diharapkan akan terus mengalami peningkatan Dalam melakukan peninjauan ini, Wali Kota didampingi asisten pemerintahan dan sejumlah pimpinan SKPD serta pejabat struktural lainnya di lingkup pemerintah kota Parepare Penumpukan sampah menjadi salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan Karena proses kimiawi, sampah akan menghasilkan zat-zat kimia yang apabila dihirup manusia sangat membahayakan kesehatan Dengan menerapkan sistem dan manajemen pengelolaan sampah, manfaat yang diperoleh antara lain mengurangi timbunan sampah Penggolongan jenis sampah dapat didasarkan pada komposisi kimia, sifat mudah tidaknya mengurai, mudah tidaknya terbakar, berbahaya dan tidaknya, serta karakteristiknya Dengan pemisahan sampah, kita juga dapat ikut pembantu kemungkinan terjadinya resiko pencemaran Sayangi lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya Pesan ini dipersembahkan oleh Baiklah, saya bisa beralih ke informasi selanjutnya 56 tahun adalah usia yang cukup matang bagi kota Parepare Di bawah kemimpinan HM Taufan Pahwe, kota Parepare begitu berkesan beberapa waktu terakhir ini Khususnya lampu-lampu yang mewarnai sepanjang jalan kota Parepare Menambah cantik kota Parepare yang sama kita cintai Dan berikut informasi terdekatnya Memasuki masa ke-56 tahun, tepatnya pada 17 Februari 2016 mendatang Wajah kota Parepare terus mengalami banyak perubahan Khususnya dalam dua tahun terakhir Sejak kepemimpinan wali kota Parepare HM Taufan Pahwe Salah seorang warga Kelurahan Malusetasi yang juga Ketua RW, Alam Tahir Mengatakan, kota Parepare saat ini banyak mengalami perubahan Dibanding tahun-tahun sebelumnya Terutama masalah infrastruktur Seperti pembangunan rumah sakit umum pendidikan Monumen Habibi Ainun, Parepit, repitalisasi lapangan Andi Makasau Pasar Senggol, dan beberapa pembangunan infrastruktur lainnya Yang paling dirasakan oleh masyarakat menurut Alam adalah Pembangunan lorong peduli yang saat ini masih terus dilakukan Dan diharapkan dapat rampung pada 2018 mendatang Menurut Alam, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini Sepenuhnya telah dinikmati oleh warga Parepare Dua tahun kepemimpinan Bapak wali kota Taufan Pahwe Menahkodai kota Parepare Saya melihat banyak sekali perubahan Dibanding dengan wali kota-wali kota sebelumnya Terutama infrastruktur Dibangunnya Pasar Senggol Parepit Direpitalisasi lapangan Andi Makasau Pak Atung Ainun Habibi Dan terakhir Rumah sakit TVB Plus Dan lampu-lampu Dengan program peduli lorong Itu sudah sangat membanggakan Dan membuat masyarakat nyaman Selain itu Alam Tahir juga mengapresiasi Langkah yang dilakukan oleh wali kota Dalam menangani air bersih Kota Parepare diharapkan dapat surplus air bersih pada tahun 2018 mendatang Masa depan ditentukan oleh perbuatan kita hari ini Peran pendidikan pada masa depan kita sangat penting Masa depan yang cerah akan membuat hidup kita mudah Pendidikan akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing Setiap manusia membutuhkan pendidikan sampai kapan dan dimanapun ia berada Tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia di era globalisasi ini Kita bangun diri ini agar bermertabat di masyarakat dunia Dengan terus mengejar ilmu pengetahuan dan pendidikan Dipersembahkan oleh Melangkah ke kabar selanjutnya pemirsa Wali kota Parepare HM Taufan Pawe Telah memprogramkan Raskin gratis Dalam RAPBD Kota Parepare tahun 2016 Dimana sebanyak 4.965 kepala keluarga di kota Parepare Dipastikan menerima beras Raskin secara gratis Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda Kepedulian wali kota Parepare HM Taufan Pawe Yang menggratiskan warga kurang mampu di kota Parepare Khususnya kepada warga penerima Raskin mulai tahun 2016 Diharapkan penyalurannya dapat tepat sasaran Alam Tahir salah seorang warga Kelurahan Malosetasi Yang juga Ketua RW setempat mengharapkan Segenap instansi terkait dan elemen masyarakat Agar dalam melakukan pendataan warga miskin Atau kurang mampu dapat terakomodir dengan baik Namun demikian Alam Tahir meyakini Kepedulian pemerintah kota Parepare Untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut Alam Tahir menyatakan Penyaluran beras Raskin tahun ini Kepada warga miskin atau kurang mampu Akan digratiskan Dan hal ini menurut Alam Tahir Merupakan yang pertama kalinya Dilakukan pemerintah kota Parepare Saya selaku Ketua RW Perlunya Segenap instansi Dengan elemen masyarakat Terkait masalah pendataan Warga miskin atau kurang mampu Itu harus betul-betul Bagaimana Bisa Terakomodir dengan baik Artinya jangan seperti Pada pendataan tahun 2011 Dimana banyak Ada beberapa warga Yang betul-betul layak diberi Raskin Diberi kartu Yang menerima di kantor pos Ternyata Ada beberapa warga Yang tidak menerima Dan Bahkan ada yang menerima Yang tidak layak Sebelumnya Wali kota Parepare HM Topan Pawet Telah memprogramkan Raskin gratis Kedalam APBD Tahun 2016 Dimana sebanyak 4.965 Kepala keluarga Dipastikan menerima Beras Raskin Secara gratis Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terus bersama kami Pemirsa Tiga informasi Terupdate Telah kami hadirkan Di layar kaca Anda Anda pun bisa Mengakses kembali Berita ini Di www.pareparekota.gov.id Akhir kata Saya Ika Merdika Sarimu Tilah teman-teman Kru yang bertugas Mengucapkan terima kasih Untuk kebersamaan Anda Selamat lanjutkan Aktivitas Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih